Saya masuk Darul Quran itu menempuh pendidikan SMP dan SMA. Nah, kemudian lulus di tahun 2019. Nah, setelah itu kan 2019, nah itu ada program pengabdian mahasiswa Universitas Al-Azhar di fakultasnya Fakultas Usuluddin. Ya, Usuluddin. Untuk konferensi atau pameran kaligrafi internasional Cairo ini, itu adalah acara pameran. Pameran, salah satu pameran kaligrafi terbesar di Cairo. Nah, itu jadi untuk, dan kalangannya umum. Dan kalangan umum, jadi semua kaligrafer di Mesir, itu bisa mengikutinya dan boleh mengikutinya. Dan banyak juga kan para pendata, barang berdatang atau kaligrafer-kaligrafer dari seluruh dunia yang ingin mengikutinya itu bisa. Tapi, ada seleksinya. Jadi, yang pertama itu kita mengirim berkas dan mengisi formulir, dan mengirim PDF foto karya kita. Nah, foto karya kita itu dilihat apakah ini karya cocok dipamerkan atau tidak. Nah, Alhamdulillah, karya saya, karya aku pribadi lulus. Lulus di pameran dan insya Allah akan dipajanglah itu kisaran bulan-bulan ini. Untuk mahasiswa Indonesia di Mesir sendiri, itu yang mengikuti ini kurang lebih ada 5-7 orang, termasuk saya. Untuk kaligrafi yang aku buat, itu sebenarnya adalah perkataan Saidina Ali bin Abi Talib tentang bentuk rupa wujud Rasulullah. Ya, bentuk rupa Rasulullah. Jadi, bagaimana rambut beliau, bagaimana pundak beliau, segala macam. Nah, itu hingga akhir ya, sampai terakhir, itu aku menulis itu sebagai, insya Allah, sebagai bukti keciptaan kita lah, bukti keciptaan kita kepada Rasulullah. Dari SD itu, yang pertama itu aku bukan pengen nulis kaligrafi, tapi lebih ke gambar. Menggambar kayak gambar orang, gambar ini, gambar itu. Tapi dari ibu sendiri, ibu bilang bahwa gambar-gambar kan nggak boleh gitu. Kemudian, di situ aku mikir, bagaimana aku pengen tetap gambar, pengen tetap gini, tapi sesuatu hal yang bisa bermanfaat. Nah, kemudian di SDI itu kan, biasanya kalau di SDIT, itu kan lomba-lomba yang muharam, lomba-lomba Islam kan ada kaligrafi. Nah, di situ aku diikutkan lah kaligrafi. Cita-cita aku pribadi, cita-cita yang mengarahkan aku ke sini sekarang, yang bagaimana aku bisa kuat, itu salah satunya cita-cita untuk menulis mushaf al-Quran. Oh, kalau lafaznya itu ijazah. Ijazah aku pada saat khot yang aku tulis, itu saat kelas 12. Ijazah itu aku benar-benar berkesan, karena kenapa? Karena pengulangan yang dilakukan saat menulisnya itu. Aku mengulang itu kisaran hampir 20 kali. Bisa kena 25 malah. 25 kali menulis. Pengulangan itu benar-benar kuncing lah tantangan yang benar-benar berat di kaligrafi. Kaligrafi itu butuh kesabaran yang benar-benar kuat. Karena alhamdulillah, itu aku pernah nyoba, itu belajar huruf. Yang paling susah itu huruf H. Huruf H itu aku belajar, satu huruf aja itu tiga minggu, sampai satu bulan. Satu bulan. Nah, huruf Y, Y sama Kof, itu hampir tiga bulan. Bagaimana caranya untuk mimpi kita itu sebesar mungkin? Mimpi kita sebesar mungkin, dan doa kita sebesar mungkin, dan cita-cita kita itu seperti sebesar mungkin ya. Bagaimana kalau kita itu ingin menjadi kaligrafi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.